Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya David Jossade Nah, hari ini saya banyak yang nanya Bang, gimana menurut abang tentang seseorang ini ya Jadi beliau mengklaim dirinya adalah King Jess Wow, jadi saya langsung penasaran, saya langsung cek gitu Namanya Om Bayu Wirawan ya Oke, jadi menurut om ini Oh ya, saya harus pakai jam tangan dulu Ini dari Bruno Cavalli ya Jadi buat kalian yang ingin tampak keren Kalian harus pakai ini, Bruno Cavalli Oke, kita akan langsung lihat Om Bayu Wirawan ini Saya juga belum kenal dia Tapi saya penasaran karena banyak yang komen tentang dia ya Jadi katanya sekolah musik itu sesat Terus jazz itu sebenarnya salah Progression 251 itu salah gitu Jadi jazz itu menurut dia seperti apa Kita langsung lihat gitu ya Oke, ini dia Bayu Wirawan Oke, jadi Om Bayu Wirawan ini Yang penyanyi Baru ada yang ngiringin dia Om Ichan namanya ya Oke, jadi kita akan lihat Om Bayu Wirawan ini sebagai king jazz katanya ya Langsung yang nge-like 6, yang dislike 31 apanya Teruslah berkarya walau nggak berguna loh Kok komennya langsung Langsung ngeri-ngeri banget ya Emang jaman romantis ada ya Be yourself and never surrender Jangan mici yang susah nggak dobat 1700 jaman romantis Hmm, dunia sudah paralel mungkin loh Gue sebagai murid vokal klasik malah udah Oke Saya nggak ngerti ini apa yang terjadi Kita langsung lihat videonya aja ya Halo rakyat-rakyat king jazz Rakyat king jazz, waduh Oke, nah saya suka nih awalnya nih ya Rakyat king jazz Mungkin saya harus bikin openingnya adalah Halo rakyat-rakyat gaspel gitu ya Selamat bertemu kembali ya dalam program Mendidik Anda menjadi manusia unggul Pada episode kali ini saya akan sebagai king jazz Bayu Wirawan ini i-chan king jazz King jazz Ini saya akan sebagai king jazz Wah, saya akan sebagai king jazz Berarti belum ya Bayu Wirawan ini i-chan king jazz I-chan, oh om i-chan ya Akan memberikan pencerahan kepada anda Wah, pencerahan Asal usul kurikulum musik Indonesia Dan dunia, khususnya barat Bukan Amerika, bukan Itu berasal dari zaman Emang Amerika bukan di barat ya? Nah, ini bukan jazz ya Sebentar, stop Hah, ini bukan jazz Nah, ini bukan jazz Ini bukan jazz, katanya Ini bukan jazz Ini pop atau klasik Yang diajarkan dari zaman Apa? Zaman romantis Tis jaman Mozart Panjang banget contohnya ya Hah, orakrono? Komposisi tahun 1700 Lebih indah dari musik Pop Indonesia Ya, yang ada di sini Ini adalah sebuah pelajaran Makanya pada zaman 1700 Zaman romantis Sekolah musik berkembang dengan kualitas seperti ini 251 Nah, tetapi kalau kamu mau belajar jazz Tidak lewat seperti ini saja Anda harus belajar tritone Gitu lho Tritone, ya Oke, jadi jazz itu Tritone ya Kita harus belajar tritone jazz Tritone John Coltrane sebagai jalan masuk Lalu kemudian nanti akan tritone paralelnya king jazz Lalu integralnya king jazz Tritone paralelnya king jazz Oke Kuadralelogram ya Equilibri tetralelogram dan Apa? Square quarton Contoh saya bawa ini Contoh Waktu hujan sore Genjirin seperti kamu Waktu hujan sore Kilat sambar Pohon kenari Oke Inilah jazz-jazz Indonesia Termasuk Anda yang C-Mayor 7 D-Minor 7 Sekarang Anda harus melengkapi Ya, melengkapi Ilmu Anda yang tidak ada sama sekali Karena jalan masuk Anda belajar jazz salah Anda belajarnya dari 251 C-Mayor 7 A-Minor 7 Salah Itu model pendekatan usang tahun 1700 Wah Berarti selama ini saya salah dong om Waduh Gimana dong Masa 251 bukan jazz Anda belajar jazz Yang Amerika Tapi Dengan kurikulum dari Eropa Ya, salah besar Kalau bicara tentang Jazz itu ya dari New Orleans Bagaimana interval tangan ada Antara misalnya mereka tip trombon Trompet sudah lain Kemudian alto Kemudian tenor Saya beri contoh sekarang Sama lagunya Waktu hujan sore sore Tapi menggunakan Triton paralelnya King Jazz Waktu hujan sore sore Kilat sambar Pohon kenari Sibodabudabu Ejujarudeng Ngare Mari dansa Dan manari Subadu Bukannya ini ya Bukannya ini ya Skate jazz ya Sibodabudabu Bukannya ini ya Sibodabudabu Bukannya ini ya Sibodabudabu 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 Bukannya ini ya Sibodabudabu Sibodabudu Sibodabudu Oke, jadi kalau lagi di A, kita pakai S ya. Oke, ternyata dia memang benar-benar tritone ya guys ya. Karena A itu tritone-nya S tuh. Nah, bagaimana ya? Tidak ada sekolah musik jazz yang seperti ini ngajarin Anda. Iya, tidak ada sekolah musik jazz seperti ini ngajarin Anda ya. Memang tidak ada om. Ini baru jazz beneran, jazz darah biru. Ini baru jazz beneran guys. Jangan ada sekolah musik jazz yang seperti ini ngajarin Anda. Bayu Wirawan, Ichan, saya tunggu Anda di International King Jazz School. Sekolah terbesar jazz di Indonesia online dan terbesar di dunia. Dan sekolah yang paling bertanggung jawab memberikan ilmu kepada Anda. Ya, jangan sungkan-sungkan hubungi kami di Facebook Bayu Wirawan King Jazz. Supaya Anda dapatkan ilmu dan menjadi manusia umum musik. Ingat, belajar musik jazz adalah belajar musik apa? Komposisi, belajar mengarang sebuah musik. Oke guys, ngeri banget ya. Saya ada satu lagi video tentang King Jazz. Yang mana ya? Wah, ini nih. King Jazz Master Class Parallel Cordal Linear Triton guys. Wow. Merah X ya. Rakyat-rakyat King Jazz para calon-calon maestro musik dunia. Oke. Lagi-lagi ya openingnya ya, rakyat-rakyat jazz. Mungkin saya harus ganti opening. Andai kata Anda diajarkan dengan benar oleh guru musik yang benar. Yang sudah teruji ilmu musik harmoninya oleh para profesor-profesor musik dunia. Maka pasti komposisi musik Anda berkualitas internasional. Dan mempelajarinya. Karena merupakan harmoni termoderen di dunia, tercanggih di dunia, dan terakhir di bumi. Yaitu integral tritons. Terakhir di bumi guys. Ini kok terakhir di bumi guys. Hati-hati loh. Harmoni termoderen di dunia, tercanggih di dunia, dan terakhir di bumi. Yaitu integral tritons. Square quarton. Apa? Quadrallelogram dan equiliter. Mari kita simak. Melodi sederhana dari lagu Papaya, Mangga, Pisang Jambu. Oke. Yang menggunakan harmoni linear triton parallel. Aduh. Progression. Kayaknya perlu disingkat itu ya. Parallel linear triton parallel. LTP misalnya gitu ya. Jadi enggak belepotan. Wah, walaupun langsung ini ya chordnya ya. S apa nih? S minor. S minor 7. Fret 5. S minor 7. Terima kasih telah menonton! Keren banget rakyat jazz, para rakyat jazz Oke, saya ampun Ampun om, otak saya gak bisa masuk om Jadi selama ini saya salah kalau saya bilang stay jazz ini gaspel ya guys Harusnya saya udah ubah Oke guys, saya udah gak ngerti lagi guys Kepala saya udah penat nih Oke, lihat dong nih World jazz music maestro, respect to king jazz Composer king jazz, jazz gitaris, Ichan king jazz King jazz guys Oke, kita coba lihat video Om Bayu yang lain lagi ya Wow, gila guys King of impromptu composers Spontaneous impromptu without concept is the concept Jadi konsep yang benar dalam bermain adalah tanpa konsep guys ya Itu adalah konsep dari king jazz Oh, kayaknya itu dia rupanya Oh, itu dia Sampai dipencet kawan-kawan ya Saya bingung kawan-kawan Gila, saya gak ngerti kawan-kawan ya Coba saya lihat yang lain lagi deh Semua image itu berbentuk kotak Maka ada istilah kalau orang di dalam kotak picik Ini musik picik Yang musik klasik adalah musik picik What? Musik klasik adalah musik picik guys Karena setelah diteliti di Jerman Di studio AKG Dengan alat yang namanya akustik brain Spektrum bunyi-bunyian do Hah? Kalau di musik klasik itu Di sana kelihatan Di sana Spektrumnya Elektroencephalograph What? Elektroencephalography adalah Suatu prosedur pemeriksaan Menggunakan alat elektromedik Yang digunakan untuk merekam Aktivis listrik otak Wow Ini belajar musik atau belajar biologi nih? Gambarnya kotak Jadi Kalau kamu belajar musik klasik Pasti kamu seperti manusia Di dalam tempurung Hah? Oke Jadi kalau kita belajar klasik Kita itu adalah manusia Di dalam tempurung kayak Ini Fly me to the moon nya Betawi banget guys Let me see what spring is like Don't jump here on Mars Wow guys Kayaknya segini dulu Saya udah gak kuat lagi guys Inilah guys Jazz Yang bener-bener jazz guys ya King jazz Om Bayu Wirawan Jadi kalian bisa langsung belajar Sama Om Bayu ini Kalau kalian pengen mendalami Arti jazz sesungguhnya Jazz itu bukan dari 251 Bukan dari Major 7 Major 9 Tapi jazz itu adalah Interval Triton with parallel chord Katanya guys Kira-kira seperti itu guys ya Ya Jadi saya mau maaf Selama ini saya mengajar yang Bukan jazz sebenarnya guys Inilah adalah King jazz sejati Kawan-kawan Jadi kalian harus langsung Belajar sama Om Bayu ini ya Jadi Sekian dulu reaksi video saya Kawan-kawan Ya jadi bagaimana Menurut kalian Apakah kalian Suka dengan Jazz Dari Om Bayu Kalian langsung Ke Om Bayu nya langsung Kawan-kawan ya Sampai jumpa di next video Stay jazz and gospel Oh tidak Tetap jazz guys Salam rakyat gospel Oke kawan-kawan Thank you buat kalian yang sudah nonton Kalian bisa subscribe Like Dan kalian bisa share ke teman-teman kalian Yang membutuhkan Kalian bisa juga lihat Video-video lain Untuk membantu Perkembangan musik kalian Buat kalian yang ingin Kau screen ini Kalian bisa langsung cek Tokopedia Stay jazz and gospel Dan buat kalian yang ingin Gabung di lesson Rehan.com Kalian bisa langsung Cek ke sini Buat kalian yang baru Pertama kali gabung Kalian akan langsung dapat Free lesson dari saya Nah buat kalian juga Yang ingin gabung di group Discord kita Kalian bisa langsung cek Link deskripsinya di bawah Kalian bisa bertemu Dengan teman-teman kita Yang ada di sana Oke guys Sampai jumpa di next video Tetap semangat belajar Stay jazz and gospel Got you Terima kasih.